Kekuasaan Indonesia Indonesia dengan impunitas total selama 24 tahun di Timor Leste tidak hanya membuahkan konflik politik berkepanjangan, namun menoreh luka dan kepedihan mendalam bagi mereka yang menjadi korban. Selepas jajak pendapat di Timor Leste pada Agustus tahun 1999, gelombang pengungsi dari warga asal Timor Leste membanjiri Atambua, Nusa Tenggara Timur. Menurut catatan International Crisis Group, ada empat kelompok massa yang bergabung dalam gelombang pengungsi besar-besaran pasca jajak pendapat itu. Mereka adalah milisi pro-integrasi bersama keluarganya, bekas pegawai negeri di Timor-Timur, warga biasa yang sukarela memilih Indonesia, dan warga biasa yang dipaksa mengungsi oleh milisi. Mereka ditempatkan di berbagai kem-kem pengungsian, dan sejak tahun 2002 ketika program pemulangan kembali berakhir, warga kem kehilangan statusnya sebagai pengungsi. Mereka otomatis menjadi warga negara Indonesia, meskipun perubahan status itu tidak otomatis mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia boleh saja menyatakan penanganan pengungsi Timor Leste telah selesai, seturut dengan surat dari Dirjen Bantuan Sosial pada 23 November 2009. Namun, kenyataannya, sampai saat ini hak-hak dasar warga di kem pengungsian masih juga terabaikan. Kondisi kem pengungsian yang kurang layak, dan masih menumpang di tanah orang, menempatkan mereka dalam situasi sulit. Keluarga yang tercerai-berai, dan harus terpisah secara politis, kian mencabut mereka dari akar sosial budayanya. Harapan mereka mungkin sederhana. Mereka bisa diterima dimanapun mereka berada sebagai manusia.